Hai semuanya welcome back to my channel bersama aku medianya di video kali ini yang aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Jonathan Tona yang gak sangka alasan doyong nct127 menyukai acara the keystar next door karena alasan ini jadi guys doyong Jonny heechan dan juga Jungwoo nct127 bergabung dengan MC dan aktor bernama Jonathan Tona di episode terbaru the keystar dimana para anggota grup itulah itu membuka diri tentang promosi mereka saat ini dan hari-hari sekolah konsep grup serta yang lainnya guys nct127 guys baru-baru ini melakukan comeback yang digantikan dengan merilis album kelima mereka yaitu fact check pada tanggal 6 Oktober untuk merayakan perilisannya para anggota nct kecuali heechan tampil di acara itu untuk pertama kalinya di awal episode Jonathan Tona dan juga heechan menunjukkan persahabatan dekat mereka dan heechan berbagi kegembiraannya bisa kembali ke acara bersama dengan anggota nct127 heechan yang memimpin ngungkapkan bahwa sesama anggota yaitu doyong adalah penggemar berat program itu dan doyong menyetujuinya dengan mengatakan bahwa dia menonton acara itu setiap kali dia makan jonathan Tona mencatat ada banyak acara yang bisa dia tonton dan ingin tahu apa yang membawa doyong kembali ke keystar next door doyong menjawab bahwa jonathan adalah alasan dia sangat menyukai acara itu sehingga membuat pembawa acara malu doyong menjelaskan lebih lanjut mengatakan kepada jonathan bahwa dia adalah penggemar beratnya karena dia mengolok ngolok orang sambil mengolok ngolok dirinya sendiri guys lalu tanggapannya tidak seperti yang diharapkan oleh pembawa acara itu karena dia dengan lucunya mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang ingin dia dengar guys doyong melanjutkan lalu berseru bahwa dia mempersiapkan diri untuk kemungkinan diolok-olok dan tidak membaca naskahnya karena dia tahu jonathan tidak akan mengikuti naskahnya guys dan jonathan dengan lucunya tidak setuju saat dia dan hei chan membandingkan naskah mereka ekspektasi doyong terhadap acara itu mungkin bukan apa yang dia ingin dengar guys namun ekspektasi itu akurat karena para anggota dengan bercanda mengolok ngolok doyong atas perubahan hatinya mengenai pakaian encentric grup itu di episode selanjutnya terima kasih